latihan 19 yang membaca kemudian menerjemahkan Muhammadun akala filma pa'ami ma'al walidi Muhammad makan di restoran alma pa'am bisa diterjemahkan restoran, kantin atau ruang makan ma'al walidi bersama ayah huma akala arruzza mereka berdua makan nasi kalau dibaca wasol huma akala arruzza waddajaja mereka berdua makan nasi dan ayam wa syariba alma'a dan minum air, air bening wa syaribal ma'a Muhammadun syariba asyaya muhammad telah minum teh juga wal walidu syariba al-kohwata disini dibaca dengan dommah al walidu pelaku ini marfu maka dibaca dengan dommah al walidu syariba al-kohwata ayah telah minum kopi ja'ah hasanun ya perhatikan disini dimulai dengan fiil ja'ah hasanun sedangkan pada kalimat pertama dimulai dengan isim muhammadun akala ya ini boleh boleh kita mendahulukan isim boleh mendahulukan fiil nanti akan dipelajari di level berikutnya ya jadi kita bisa katakan hasanun ja'ah atau ja'ah hasanun atau muhammadun akala boleh juga akala muhammadun ya kita teruskan ja'ah hasanun thumma jalasa ma'ah muhammadin wal walidi kemudian duduk bersama muhammad dan ayah ya setelah ma'ah ini juga isim di majurur kalau di majurur kalau isimnya itu dengan tanwin maka tetap dengan tanwin ma'ah muhammadin ya hum takallamu anil madurosati mereka telah berbicara tentang sekolah wanadhoru atilfaza ya wa disini bisa diterjemahkan dan bisa diterjemahkan sambil ya pekerjaan yang dilakukan bersamaan ya bisa diterjemahkan sambil sambil menonton televisi ya seperti sebelumnya kita bisa membaca berulang-ulang supaya listen kita terbiasa sambil membayangkan alur ceritanya kemudian setelah nanti bisa mengucapkan secara spontan ya kita berlatih untuk menggunakan domir-domir yang lain dalam satu teks ya sehingga kita paham alurnya dan juga mengetahui pelakunya ya sinkron antara pelaku dan domir yang digunakan pada fiil tersebut Alhamdulillah selamat menikmati